Di tahun 2017, musim kemarau di Sumatera Selatan diprediksi akan terjadi lebih panjang. Dan hal tersebut berpotensi dapat menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah membentuk 130 desa peduli api di 4 kabupaten yang merupakan daerah yang pernah mengalami karhutlah, yakni Oki, Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Ogan Ilir. Dalam desa peduli api ini, warga desa dan kepala desa dilatih dan dipasilitasi peralatan untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayahnya sebagai langkah utama dalam penanganan karhutlah sebelum terjadi perluasan dalam kebakaran. Dan jika kebakaran meluas, warga desa dapat melakukan pelaporan ke petugas terkait. Anugerah Sandi Pratama, Sriwijaya TV